Kebersamaan Karim Benzema dan Real Madrid resmi berakhir pada minggu, 4 Juni 2023, bertepatan dengan pekan terakhir Liga Spanyol. Karim Benzema membela panji Real Madrid selama 14 tahun lamanya dengan banyak torehan gelar mentereng. Real Madrid jelas merasakan manisnya kontribusi Benzema dari musim ke musim. Di saat yang sama, hengkannya Karim Benzema menempatkan Real Madrid pada situasi sulit. Mau tak mau El Real harus mencari penyerang tengah baru untuk membela mereka musim depan. Hal itulah yang menjadi misi sulit bagi mereka. Pasalnya pasar penyerang tengah di era sepak bola modern saat ini tak terlalu banyak. Cuma ada beberapa penyerang tengah kelas dunia yang berpotensi menjadi bidikan Real Madrid. Real Madrid bisa mengarahkan arah bidikan mereka ke tanah Inggris. Pasalnya di Liga Inggris terdapat beberapa penyerang tengah yang tersedia. Satu di antara yang menjadi target panas adalah penyerang Tottenham Hotspur, Harry Kane. Sinar kebintangan Harry Kane bisa dibilang beranjak terlalu terang bagi Spurs. Moncernya Kane mencetak gol tak berjalan seirama dengan raihan trofi klub asal London ini. Loyalitas yang ditunjukkan sang pemain serasa tak berbalas sempurna. Untuk itu, Real Madrid bisa memanfaatkan situasi tersebut guna mendaratkan Harry Kane ke Santiago Bernabu. Selain tanah Inggris, daratan Italia juga menyediakan stok penyerang tengah yang bisa jadi rujukan. Napoli menjadi pasar yang bisa dituju Real Madrid pada musim panas ini. Pasalnya sang juara Liga Italia memiliki penyerang tengah yang sedang menjadi buah bibir, Victor Ossimhen. Akan tetapi, tak akan mudah bagi Real Madrid mendatangkan Ossimhen. Napoli bakal memagari sang pemain dengan banderol selangit untuk mencegahnya pergi. Real Madrid sepertinya perlu merogoh kocek lebih dari 100 juta euro untuk mendatangkan pemain asal Nigeria tersebut. Namun, atribut komplet yang dimiliki Ossimhen bakal menjadi investasi yang cukup baik bagi Real Madrid ke depannya. Liga Jerman bisa menjadi alternatif bagi Real Madrid mencari pemain dengan harga miring. Namun, mereka juga harus selektif dalam menjaring striker yang dibutuhkan. Barangkali, El Ril dapat mengarahkan bidikan kepada pemain Werder Bremen, Nitschus Fulkrug. Status Fulkrug sebagai top skor Liga Jerman membuatnya memiliki daya tarik yang cukup besar. Ia juga mulai menjadi langganan masuk ke squad Timnas Jerman.